Assalamualaikum sahabat semua good people dimanapun berada selamat berjumpa kembali dengan saya Yadno Sufriyadi kali ini saya akan membuatkan teman-teman sahabat semua dimanapun berada yaitu sebuah template powerpoint untuk membuat video promosi di tiktok kenapa karena tiktok saat ini masih lagi happening ya lagi rame-ramenya semua pada beralih ke tiktok saya ingin membantu rekan-rekan yang lagi jualan online terutama ya untuk membuatkan video yang mempromosikan produk teman-teman di tiktok kali ini kita cukup dengan powerpoint kenapa powerpoint karena dengan powerpoint saya rasa sudah cukup ya untuk membuat animasi atau slideshow memperkenalkan mempromosikan video ya dan powerpoint ini hampir di semua komputer ada karena kita pakai Office itu pasti ada Word Excel dan powerpoint nanti teman-teman buat videonya di powerpoint kemudian kasih musik atau soundnya dari tiktok ya saran saya pakai musik atau lagu yang lagi ngetrend gitu supaya menarik perhatian audiens kita Oke kita mulai saja ini saya sudah membuat file baru ya teman-teman lihat kemudian kita akan format karena video tiktok itu formatnya adalah berdiri ya potret kita ke menu desain disini kemudian disini ada slide size kita custom slide size ya ukurannya tetap saja hanya kita berdirikan jadi potret disini kemudian kita klik Oke maksimize Oke kita hapus saja ya untuk kali ini saya akan mencontohkan untuk sebuah produk yaitu produknya tas ya tapi teman-teman silahkan di ganti aja nanti produknya sesuai dengan apa yang teman-teman jual ini saya contohkan tas ya saya dapat dari internet juga foto-fotonya ini untuk contoh saja kemudian setelah kita bersihkan kita format background klik kanan format background seperti ini Nah kita pakai gradient ya saya pakai gradient yang sederhana aja dipakai hitam yang putih nih abu-abu kemudian disini kalau teman-teman mau ganti disini ya ini kita pakai misalkan kuning boleh ya seperti ini ini pakai more color teman-teman pilih atau pakai yang harus sudah ada disini juga silahkan ya misalnya seperti ini silahkan saya kebetulan pakai warna putih dengan abu-abu saja rencana saya ya seperti ini nah cukup nah kemudian saya akan duplikat menjadi tiga slide ya di sini klik kanan supaya backgroundnya sama 123 123 sudah ya Nah teman-teman saya sarankan siapkan foto produknya dengan background yang kontras dengan foto produk ya ya contohkan disini kita menu insert di slide yang pertama kita insert pictures kemudian pilih dari device kita dari komputer ya Nah ini saya sudah siapkan ada tiga produk tas Nah ini saya masukkan pilih tas yang nomor satu ini Oke seperti ini kita klik gambar tas ini Nah kemudian disini ada menu format dan teman-teman pilih remote background ini gunanya untuk menghilangkan background dari produk kita ya foto produk Nah tadi saya bilang kalau bisa warna background dengan warna produk itu kontras ya jangan terlalu rame seperti saya tadi saya ulangi ya ini tadi warna backgroundnya saya ulangi dulu teman-teman lihat tadi warna background saya kan ini kontras ya warna kuning kemudian warna abu-abu tasnya dan warna coklat ini supaya memudahkan teman-teman menghilangkan backgroundnya atau kalau teman-teman biasa dengan pengolah foto seperti Photoshop silahkan jadikan png dulu backgroundnya transparan jadi kita nggak usah menghilangkan background di PowerPoint ini oke kita hilangkan backgroundnya caranya ke menu format kemudian remote background kita atur seperti ini ya seperti itu Nah teman-teman perhatikan kalau kita lihat saya jump dulu ya di sini masih ada yang warna kuning sedikit ya caranya kalau ada yang tertinggal seperti ini teman-teman pakai ini mark areas to remove kita klik di sini oke seperti itu kita cek lagi Oke kalau sudah semua backgroundnya ditandai warna ungu ya ini yang mau dihilangkan ditandai dengan warna ungu ini kita kalau sudah kelihatan rapi kita keep change ini kita klik Oke seperti itu ya teman-teman ya seperti ini kemudian kita langsung ke animasikan saja kita atur dulu posisinya ya ukurannya kita paskan seperti ini Oke kita kasih animasi tasnya ini saya ingin bergerak dari apa dari sini ke sebelah kiri ya Oh sorry ke sebelah kanan gitu tasnya nanti kita animasikan di tengah sini langsung ke sebelah kanan seperti ini caranya kita ke menu animation kemudian ditambah animation pen kita aktifkan dulu nah disini kita add animation ya kita pakai garis ya ini lain jadi lain itu kita dari tengah rencana ke kanan jadi ke right ya seperti ini Oke kita cek nah ini kurang jadi caranya kita klik nih tanda yang bulatan merah setelah ini kita geser tapaskan seberapa kita maunya ya anggap segini ya cukup ya seperti itu Oke jadi nanti tas ini ketika kita animasikan atau kita jalankan videonya akan bergerak dari tengah ke kanan seperti itu Oke selanjutnya kita saya mau menambahkan alamat atau nama website kita ya misalnya teman-teman teman-teman punya website yang tempat jualan ini jualan produknya nah ini saya pakai ini kita ya kita klik kanan edit text kemudian teman-teman masukkan aja misalkan alamat websitenya toko tas bagus misalkan seperti itu.com Oke ini contoh aja ya nanti teman-teman silahkan diisi mau pakai nomor WA juga nggak apa-apa di sini ya mau pakai alamat website juga nggak apa-apa ini kita format pertama kita format warna kotak ini ya kita format klik kanan format save seperti ini Oke ini format save terwarnai misalnya warna warna ini ya warna coklat seperti itu kemudian garisnya kita hilangkan nol lain ya kalau mau dikasih shadow silahkan kasih shadow di sini ada shadow ini sebelah dari warna apa sebelah file ini ada shadow ya teman-teman mau kasih shadow silahkan sini pilih misalnya seperti itu Oke kemudian textnya kita ganti warnanya di sini ya gampang kalau text warna hitam kemudian sini kita ganti pakai arial saja ya supaya nah seperti itu ukurannya kita besarkan sedikit saya rasa ini cukup ya kemudian kita perkenalkan produk kita itu apa saya akan membuatkan text disini kita menu insert kemudian text nama produk kita misalnya apa nih tas tas punggung ya tas punggung ya tas punggung seperti itu kemudian teman-teman ganti jenis hurufnya jenis fontnya silahkan saya sarankan pakai yang tebal ya saya pakai lagi Spartan jenis fontnya seperti itu kita kita besarkan size-nya Oke ya saya simpan di sini kemudian saya taruh ke belakang ini taruh ke belakang send to back ya belakang tas jadi nanti text ini saya akan animasikan masuk dari kanan ke kiri ya di belakang tapi di belakang gambar tasnya ini oke saya duplikat ctrl D tas punggung apa nih trendy misalnya atau apa ya terserah ya teman-teman punya nama merek atau apa silahkan di pakai ya di sini kita ganti warnanya supaya nggak sama misalnya ya kita kembali ke warna coklat misalnya seperti itu kebetulan produknya warna coklat ya teman-teman kita simpan ke belakang Oke sekarang ini saya contoh nanti teman-teman kembangkan sendiri ya saya kasih dua ini aja dua teks di sini oke pertama kita animasikan dulu ini nama toko kita ya aktifkan lagi animasinya nama toko kalau kita kita kasih apa nih misalnya pakai wipe aja ya animasinya seperti itu kita dari kiri ya set ya seperti itu Nah kita simpan ini pertama kali ya di kita simpan di atas kemudian sini startnya with previous ya jangan lupa teman-teman sini supaya otomatis ketika nanti di tampilkan presentasi atau jadikan video dia animasinya akan jalan sendirinya eh durasinya teman-teman atur ya saya contohkan satu detik saya kita coba ya oke seperti itu yang ini tas kita ini startnya kita with previous juga ya ya sama-sama nanti ya seperti itu oke nah kelihatan ya nah tulisan ini kita animasikan pakai flyin ya teman-teman kita flyin itu dari kanan from right ya ya seperti itu kemudian kita durasi apa startnya with previous cuma kita mundurkan sini delaynya ya agak mundur delaynya 0,1 detik lah ya kita mundurkan durasinya teman-teman kasih satu detik juga seperti itu kemudian saya ingin tambah efek pantulan atau semutin aja disini ya caranya nih klik dua kali kemudian ini ada ya setting semut ya artinya ini ketika nanti berhenti animasinya ini semut ya atau plan kalian lihat nah seperti itu ya oke yang di bawah sama-sama sama ini nama produk trendy ini kita kasih flyin juga add animation kita flyin kemudian sama kita dari kanan juga oke startnya with previous durasinya sama satu detik ya kita kasih kemudian delaynya kita mundurkan dikit supaya tidak bersamaan dengan tulisan tas ini kita coba lihat saat waktunya ya oke seperti itu muncul oke seperti itu kita lanjut ke slide yang kedua nah dari slide pertama ke slide yang kedua saya akan kasih transisi ya jadi ada transisi yaitu kita kasih push saja kemudian kita pilih ke arahnya ke kanan ya seperti ini oke lanjut di slide yang kedua ini kita akan masukkan lagi gambar produk kita yaitu tas tadi ini saya pilih yang pas yang kedua nah ini teman-teman mungkin yang biasa menulis dengan copywriting silahkan di slide yang kedua ini kasih teks itu keunggulan atau kelebihan atau manfaat atau apapun kegunaan dari produk kita ya oke kita seperti biasa ini kita hilangkan backgroundnya ke menu format kemudian kita pilih remote background kita atur dulu ya teman-teman jangan lupa ini lihat ya seperti ini yang mau dihilangkan itu tandanya warna ungu ya teman-teman kalau sudah cukup kita klik keep change oke ini sudah sudah hilangnya backgroundnya oke saya akan copy dulu kembali ke slide yang pertama ini nama toko kita copy saya paste disini tapi disini animasinya saya hilangkan yaitu dengan remote background oh ya teman-teman nanti kalau teman-teman mau mendownload template ini saya kasihkan gratis ya ada linknya nanti di deskripsi video ini ya kita sudah hilangkan ini animasinya kemudian kita buat ya buat copywriting disini kita insert text misalnya apa nih tas kita ini kelebihannya apa bahannya dari kan pas misalnya bahan kan pas seperti ini kita ganti lagi hurufnya yang tebal saya akan teman-teman ya punya huruf yang tebal yang di masing-masing komputer dipakai ya saya pakai jenis font lagu Spartan karena ini menurut saya cukup tebal Oke saya kontrol D dulu duplikat apa lagi ya misalnya di sini teman-teman ringan misalkan seperti itu saya duplikat lagi sekali di sini kita nyaman dipakai ya nah misalnya seperti itu ya nanti teman-teman silahkan apa kelebihan produk teman-teman di sini disampaikan atur dulu tapi kan oke ini kita ganti warnanya eh warna coklat ya Nah kita skenario kan gambar tas ini nanti teman-teman ini kita bergeser ya dari kanan dari sini ke pojok sini ya kita buat animasinya seperti itu kemudian ini semua kita kasih animasi play in aja ya seperti itu oke kita mulai ya sekarang kita ke menu animation pertama kita yang ini enggak perlu kita animasikan cukup di slide yang pertama saja kemudian ini yang pertama di halaman apa di slide yang kedua ini adalah tas kita animasikan kita add animation kemudian kita pilih lain ya oke seperti itu enggak papa caranya teman-teman ini ini arah bawah ya Nah teman-teman yang ujungnya ini yang warna merahnya teman-teman tarik ke sini karena kita mau berhenti di sekitar pojok pojok sini ya pojok kiri bawah Oke seperti itu kita coba Oke ya seperti itu kemudian saya ingin menambahkan lagi Oh sorry ini kita starnya with previous ya teman-teman previous durasinya dua detik nah kita tambahkan lagi animation saya ingin tether ya dia bergoyang seperti itu jadi mengikuti musik di tiktok bergoyang ya kita starnya with previous tetapi dia bergoyang ketika sudah selesai animasi yang tadi ya yang garis tadi dari sini ke pojok bawah disini delaynya kita tambahkan aja ya seperti itu jadi bergerak dulu ke bawah kemudian dia bergoyang itu pakai animasi ini ya tether seperti ini oke lanjut kita ke tulisan ini tulisan ini kita kasih play in aja ini dari kanan from right seperti itu kita starnya with previous cuma kita eh durasinya kita coba satu detik dulu kemudian delaynya kita mundurkan ya sedikit kita klik dua kali disini saya ingin kasih efek yaitu bounce n jadi dia memantul ya ini gunanya bounce n itu pantulan ya pada saat berakhir kita lihat seperti apa ya dia akan memantul nah seperti itu ya teman-teman oke nah supaya cepat teman-teman ini tinggal animasi ya kita copykan animasinya caranya klik yang mau kita copy sini ada animation painter kita pastikan ke sini ya seperti itu tinggal atur aja starnya with previous durasinya sama delaynya kita tambah satu klik ya jadi 2,75 detik ya kita copy lagi ini animasinya pakai animation painter kita pastikan disini dan tinggal delaynya kita mundurkan dikit ya seperti itu jadi teman-teman lihat bergerak ke bawah kemudian bergoyang dan ini ada pantulan ya seperti itu kemudian lanjut di slide yang ketiga kita kasih transisi dulu yaitu kita pilihan copper ya ya seperti itu arahnya sama ya kita ke kanan ya seperti itu ini kita copy kan dulu eh nama toko kita ya seperti itu oke lanjut kita insert lagi foto ya produk kita ini saya punya satu lagi nah seperti ini foto belakang dari tas ya kemudian kita remote background ke menu format kemudian ini ada remote background kita atur dulu ya jangan sampai lupa ya teman-teman kita keep change oke sudah hilang backgroundnya selanjutnya kita kasih disini call to action ya biasanya yang jualan ini ada call to actionnya disini ya kita buat textnya call to action apa nih misalnya kita beli kita kasih kita kasih buy now ya kalau bahasa inggrisnya mungkin ini saya beli sekarang di dimana nih nanti teman-teman silahkan ini kasih call to actionnya seperti ini beli sekarang kita kasih huruf yang besar juga ya pakai lengkap spartan seperti ini beli sekarang di saya ya ctrl D untuk duplikat bisa juga ctrl C atau ctrl V ya oke kita misalnya tadi website-nya www.tokobah.com .com misalnya seperti itu ya teman-teman oke supaya lah nanti konsumen kita kita arahkan ke sini ya seperti itu kita ganti warnanya ya seperti ini oke kita sudah punya ya nggak perlu banyak-banyak yang penting pesan kita sampai ke audien kita ya calon konsumen kita di tiktok ya teman-teman oke kita animasikan lagi nih tas ini saya akan animasikan teman-teman perhatikan dalam sebuah objek di powerpoint ini bisa kita kasih animasi lebih dari satu ya tadi disini sudah ada contoh ya oh belum ya kita kasih contoh ini tas ini kita kasih lebih dari satu animasi ya yaitu kita animasinya pertama saya pakai ini sorry pelan-pelan ya kita add animation kemudian kita pilih disini more entrance kita pilih basic chom ya seperti itu oke oke oh ini saya mau buang dulu ya ini animasinya hilangkan dulu yang atas nggak perlu ini kita tas ini kita kasih basic chom tadi startnya with previous durasinya kita coba satu detik dulu ya seperti itu ya kemudian masih di tas ini juga kita kasih animasi spin ya ini berputar ya oke seperti itu dan ini startnya with previous durasinya samakan dengan animasi sebelumnya yaitu satu detik ya seperti itu jadi dia akan jump sambil berputar iya seperti itu dan kita sekali lagi ini ini kita kasih animasi sini ya grow atau shrink ya oke seperti itu kita lihat sampai dimana ya seperti itu kita startnya with previous kita mundurkan dulu the line nya jadi dia akan membesar gambar tas ini setelah dua animasi yang diatas ini selesai ya animasi yang diatas ini yaitu satu detik maka kita yang grow membesarnya itu kita delay ya kita mundurkan setelah satu detik oke kita durasinya kira-kira satu setengah detik udah cukup kemudian ini kita animasikan text ini kita pilih mungkin yang lain ya temen-temen kita pilih coba more entrance saya pilih misalnya pakai compress ya seperti itu start with previous kemudian kita mundurkan sedikit ya oke seperti itu silahkan temen-temen nanti kita coba aja dan tulisan ini di bawah kita add animation dengan misalnya pakai ini aja ya plot in ya seperti itu start with previous kita mundurkan sedikit ya kita coba waktunya pas atau nggak oke seperti itu untuk menjadikannya video temen-temen tinggal ke menu file kemudian kita export kita create video video saya sarankan yang HD saja supaya ukurannya nggak terlalu besar jarak antar slide-nya kita nolkan saja kemudian create video temen-temen silahkan kasih nama file-nya secara seperti itu kita save tunggu sebentar dan sekarang temen-temen sudah punya video yang tanpa musik ya nanti temen-temen dan sehingga nanti kasih musik background pada saat upload ke tiktok aja saran saya karena disana sudah disediakan musik yang free ya yang lagi ngetrend silahkan dipilih demikian tutorial kita kali ini yang mau template-nya saya siapkan linknya di deskripsi video ini silahkan download download ya gratis silahkan dipakai untuk mempromosikan produk temen-temen semua semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di serba khusus berakvanturi berakvanturi berak Untuk